Sama dengan cerita-cerita kita, saya juga punya cerita-cerita seperti Nabi Ibrahim, hidup 1000 tahun, tapi muda terus, jangan hidup, luar itu enggak suka. Dan mungkin Anda juga tidak percaya kalau saya pernah operasi otak, kepala dibuka keraniutomi, hanya operasi 13 jam, tapi bioslokal. Jadi mungkin dari setiap ruangan ini, satu-satunya orang yang pernah melihat otaknya sendiri, saya, bukan rekaman ya, walaupun lewat monitor. Makanya kalau buruan, saya telah jadi lebih pintar sedikit, gara-gara pas operasi otak, pikiran kotor dicuci. Jadi sudah, jadi pikiran bersih semua. Jadi produk rumah yang pintar gitu. Katanya begitu ya, ya Alhamdulillah ternyata bisa dan kita bermain. Dan kebetulan saya sekolah di stereogenologi dan bioteknologi. Mungkin banyak yang tidak ngerti stereogenologi. Tereogenologi itu objinya kedokteran hiwan. Kebidanannya dokter hiwan. Itu adalah stereogenologi. Jadi, dan bioteknologi. Ya mungkin dulu saya bikin tahun 2005, mungkin banyak beritanya. Jadi bikin anjing kloning pertama di dunia. Dan masuk di necet. Makanya saya berani ketik nama saya Yudha Bibrianto di Yahoo atau Google akan keluar. Karena pernah bikin gedegaran dunia. Jadi kalau kloning itu tidak pakai sperma. Jadi kita ambil dari kulit saja. Kalau pakai sperma, itu adalah bayi tabung atau telonan. Jadi itu, jadi fertilisasi infipo. Jadi seperti itu. Jadi, dan karena ilmu saya adalah kloning. Bikin anak, bikin bayi. Tapi ya, kemudian kita bikin klinik kerjasama dengan dokter Opsin. Bikin klinik bayi tabung. Gladiol IPF di rumah sakit ibu dan anak magelan. Alhamdulillah, sudah banyak bayi yang lahir. Dengan biaya yang sangat-sangat mungkin mini. Karena mungkin termurah sebelumnya. Jadi biaya total 15 juta. Tapi pakai natural cycle, siklus alami. Jadi tidak di superopulasi. Ini yang mungkin yang punya obat superopulasi. Wah, kurang asum untuk bikin gedegaran. Tapi ternyata itu sangat-sangat bagus. Kemudian kita juga bikin pabrik. Itu PT. Dermama Biotechnologi Laboratory. Itu di Seoul. Dan sudah diresmikan ada SK dari Menkes. Atas nama Menkes yang tanda tangan, Ketua PKPM. Jadi itu resmi dan sudah beroperasi. Itu memproduksi produk stensel. Tapi kalau dijual di Jakarta, Lumayan mahal. Sekitar 15-20 juta. Sekali injeksi. Jadi, Kemudian kita juga sempat, Karena saya dokter Iwan, Bermain di lumba-lumba. Jadi dulu pernah jadi dokter Di PT. Wersud Subunia Indonesia. Jadi pengen, Oh, gimana kok? Wain animal itu seperti itu. Ya, kita bermain sesama. Oke, itu mungkin dari saya, Sipinya ada tanda seperti itu. Walaupun secara pasti, Kita di Departemen Fisiologi. FKH-IGR. Oke, kembali lagi. Nah, ini adalah konsep stensel. Jadi stensel itu adalah Sel yang belum berkembang. Mungkin kalau dulu kita kenal Memory Cell. Jadi Memory Cell, Kalau ada yang rusak, Kemudian itu akan berubah fungsinya, Membelah, Satu menjadi sel berfungsi, Kemudian satu tetap jadi Memory Cell. Nah, sebenarnya di dalam tubuh kita Ada semua. Jadi, Sel yang belum berkembang, Atau istilahnya undifferentiated. Belum berkembang. Kemudian, Ini bisa menjadi Dibelah-membelah, Kemudian, Satu menjadi berbagai macam Tipe sel. Sel yang bisa berfungsi, Misalnya sel sarak, Sel jantung, Sel otot. Nah, satu tetap jadi Memory Cell. Nah, ini adalah Sten Cell. Jadi, Ini adalah Undifferentiated. Terima kasih. Terima kasih.